Sebuah rumah bunggil di sudut sempit Jalan Penelegang 7 Surabaya ini banyak sekali menyimpan kisah histori penting bangsa Indonesia. Begitu banyak aktivis dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah bangsa ini pernah singgah di rumah sederhana yang dibangun pada tahun 1870 ini. Sebut saja Haji Agus Salim, Kartos Wiryo, Alimin, Semaun, Muso, Tan Malaka, Ruslan Abdul Gani, Dr. Sutomo, Kihajar Dewan Toro, hingga Sang Proklamator Soekarno pernah menempati rumah bercat hijau ini. Sekilas tidak ada yang istimewa dari rumah ini, namun sejatinya bentuk arsitektur bangunan tidak pernah berubah sejak berdiri pada tahun 1870. Sungguh bersahaja, namun tetap koko. Dari bangunan bunggil beratap genteng pelana ini, sejarah pra-Indonesia merdeka banyak diwarnai dari orang-orang yang pernah singgah di dalamnya. Dari tempat inilah, gagasan perjuangan bangsa menjelma menjadi gerakan politik pertama di Hindia Belanda pada masa itu. Rumah ini sebenarnya milik Haji Umar Said, hos Cokro Aminoto, pahlawan yang kerap disebut di dalam buku-buku sejarah. Pak Cokro, begitu dia akrab di Sapa, adalah motor organisasi masa pertama dan terbesar di Hindia Belanda, yaitu Syarikat Islam atau disingkat SI. Pada tahun 1913, Pak Cokro menjadikan Syarikat Islam organisasi masa terbesar. Catatan sejarah menyebutkan, Syarikat Islam beranggotakan 1 juta orang dari penjuru negeri. Semuanya digarap dari sebuah rumah yang seukuran tipe 36 ini. Konstruksi bangunan rumah ini simetris. Temboknya dari batu bata tebal, berkapur, pintu dan jendelanya dari kayu jati dicat hijau. Masuk pintu utama yang ada di tengah bangunan, langsung bisa melihat bagian belakang rumah. Sebelah kanan dari pintu masuk ada ruang tamu ukuran 5 meter persegi. Di sebelah kiri ada dua kamar munggil berhimpitan. Ada satu kamar lagi di belakang ruang tamu, setelah itu hanya ada dapur dan kamar mandi. Inilah daya tarik rumah ini. Begitu banyak orang yang singgah, bahkan indekos bertahun-tahun. Kita sedikit yang kelak menjadi orang besar. Kisah yang paling fenomenal adalah tinggalnya Insinyur Soekarno di rumah munggil ini. Presiden pertama Republik Indonesia yang biasa disapah Bung Karno ini tercatat pernah kos pada tahun 1917 hingga 1919. Lantas, di mana Bung Karno tidur? Ternyata ada di ruangan di atas langit-langit rumah ini. Pintu masuknya bisa diakses dari tangga besi di dapur. Ruangan itu memanjang dan pengap, karena bersentuhan langsung dengan genteng dan tidak ada jendela. Namun, kata sang penjaga, di ruangan inilah Bung Karno sering menyepi. Di rumah inilah, Bung Karno pertama kali menikah dengan Untari, anak Pak Cokro Aminoto. Sejarah telah mencatat banyak sekali aktivis dari banyak latar belakang kultural yang singgah di tempat ini. Sepanjang kurun waktu 1905 hingga 1930. Terima kasih telah menonton!